siapa yang penasaran dulu, kalau penasaran saya mau lihat jempolnya dulu, kemana jempolnya enggak semuanya saya masih diem, saya lihat jempolnya ada yang malang ditutup lagi layarnya saya diem loh, kalau saya lihat ada layarnya masih ditutup tuh enggak ada video saya, saya diem dulu ada satu tuh yang tutup, high five tuh tutup tuh oke, bercanda ya, oke, nah biogol plus, mungkin anda punya kekhawatiran ya, kekhawatirannya apa, wah ini jangan, ya seperti ada istilahnya itu ini ya, bisik-bisik tetangga hasut-hasut tetangga, yang anda tahu mungkin beberapa siapa ya, oknum-oknumnya wah ini buat biogol plus ini kayaknya mau dituruni nih kualitasnya wah ini biogol plus, ini biogreen lagi mau curang nih kalau curang kenapa namanya plus, biogol min dong namanya, bukan biogol plus setuju ya, nah pasti anda bertanya apanya yang di plus di plus itu karena ada sinergi yang kita tambahkan namanya habatus sauda coba anda sebut habatus sauda ya tuh, bibi-bibi apa itu oke, nah harganya tetap sama, kemasannya berubah, efek virilitas, efek menjantankannya itu lebih kuat dan tahan lama dan lebih banyak bahan aktif ya, jadi makin cintalah anda, makin betahlah anda di rumah, paham ya oke, nah bahan utama yang ada adalah habatus sauda ini pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa ada zat ini ditambahkan ya, bahan yang lama itu tidak hilang ya, karena ingin gak ada beberapa orang yang merasa biogol itu terlalu panas atau muncul rasa pusing ya, jadi kita tambahkan efek virilitas yang ada antioksidannya, antiinflamasinya, jadi efek pusingnya itu berkurang ya, kalau bahasa latinya disebut nigella sativa ya, itu black cumin a promising natural remedy for a wide risk of illness ya, kekuatannya apa? aprodisiak ya, ini terkenal kekuatan aprodisiak, nah itu ada gambar apa itu Pak Taufan tuh waduh ya, itu mungkin kalau anda lihat layarnya Pak Taufan itu tahu, itu artinya apa ya, habatus sauda dia bisa memperbaiki kualitas dan kuantitas sperma dia meningkatkan virilitas pria ya, dia menambah aliran darah masuk ke daerah itu sehingga efek kedepannya lebih ya, anda boleh baca jurnalnya ya meningkatkan testosteron darah dan gonadotropin sebagai salah satu apa, kinerja kesuburan menambah gairah ada yang bikin manjut ke depan tapi gairahnya gak ada, tau-tau naik aja kalau menurut saya itu kurang optimal, harus ada gairahnya kalau naik tanpa sebab-sebab yang jelas itu dipertanyakan jangan-jangan ada itu tuh yang ditambahkan ya, dan juga pasti memperbaiki kesuburan ya, oke itu lagi yang